Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengadakan lomba perahum ini diikuti oleh puluhan peserta termasuk beberapa peta dari Kalimantan Timur. Perlombaan ini adalah bagian dari Festival Sungai Kayan dalam rangka memberingati HUD ke-10 Kalimantan Utara. Ketua Panitia Pelaksana Lapangan Baharudin mengatakan ini pertama kalinya peserta lomba perahum ini diikuti dari luar Provinsi Kalimantan Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Keltara, Hada Utari Duyanya akan melaporkannya. Silahkan rekan Utari. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kalimantan Utara yang ke-10 Pemerintah Provinsi Utara kembali mengadakan lomba perahum ini di Selangai Kayan Kabupaten Burung. Ketua Panitia Pelaksana Lapangan Baharudin mengatakan ini pertama kalinya lomba perahum ini diikuti dari Provinsi Tetangga, yaitu Samarinda dan Berau dengan jumlah peserta yaitu 84 peserta untuk mesin 6-7 PK dan 36 peserta untuk mesin 13-18 PK. Ya, Tribuners kemudian Panitia juga mengatakan pelaksanaan ini memiliki kendala, beberapa kendala yaitu karena cuaca sempat terjadi kendala, yaitu karena adanya cuaca yang tidak baik yaitu seperti hujan dan kondisi sungai yang tidak stabil. Untuk diketahui, lomba ini dimulai sejak tanggal 1 hingga 3 Desember 2022 dengan total hadiah sebesar Rp21,5 juta. Terima kasih, Pirda, kembali. Ya, baik. Terima kasih, Rekan Utara.